Lagi-lagi aksi begal, kembali lagi di Marak Milur, di kota Jambi ini, tepatnya di Muaro Jambi. Unit Rescrim Pores Muaro Jambi bersama unit Rescrim Polsek Jaluko berhasil meringkus 9 orang pelaku begal dengan korban warga KD Mangan yang terjadi di jalan lintas Aorduri, Mendalo Darat, daerah Mendalo. Para pelaku diamankan dengan barang bukti 1 senjata tajam jenis barang panjang dan 5 unit kendaraan roda duo. Gimana pantauannya? Langsung begitu tengok di pantauan Bang Jek. Inilah video saat unit Satrescrim Polres Muaro Jambi dan unit Rescrim Jaluko meringkus pelaku begal dengan korban warga KD Mangan yang terjadi di jalan lintas Aorduri, Mendalo Darat. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Yuyen Priyat Maja melalui Kasih Humas AKP Amradi menyampaikan bahwa 9 pelaku begal ini telah diringkus oleh unit Opsional Rescrim Polres Muaro Jambi yang dipimpin langsung oleh kanit Rescrim Polsek Jaluko, Ibda Jerry Atambunan. Kronologis kejadian, ketika korban bernama Rivaldo Septian Dwi Rofit, warga RT 6 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi, melapor ke Polsek Jaluko, di mana peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya mengikuti latihan kuda lumping di RT 15 Desa Mendalo Darat. Dan saat korban pulang dari latihan, tiba-tiba melintas segerombolan orang dengan mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Kemudian segerombolan orang ini berbalik arah mengejar korban dan menanyakan asal korban. Belum sempat menjawab, korban langsung dipukul dengan botol dan kemudian dibacok menggunakan senjata tajam. Laporan dari orang tua korban bahwa ada didugah begal. Kemudian pada tadi malam, sekitar jam 20, atau jam 8 malam, tim restrim bergabungan dengan Jaluko telah melakukan penangkapan 9 didugah tersangka begal. Untuk sementara pelaku sedang diamankan di polsek Jaluko. Dari hasil keterangan saksi dan korban, unit restrim bergerak cepat dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial IB 18 tahun di salah satu perumahan yang berada di kota Cami. Dari hasil pengembangan, dari informasi pelaku pertama yang telah ditangkap, unit restrim langsung melakukan pengembangan. Para pelaku yang sudah diamankan ialah JA 16 tahun, RSH 15 tahun, TMM 16 tahun, IM 18 tahun, FR 14 tahun, FV 17 tahun, MRK 16 tahun, MF 14 tahun, RA 15 tahun dengan barang bukti yang diamankan dari para pelaku yakni satu buah parang panjang. Dan lima unit kendaraan roda dua. Rovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.